Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan warga Desa Wadas Kecematan Benar Kabupaten Purworejo yang ditangkap pada selasa kemarin bakal dibebaskan. Keputusan tersebut diambil setelah ada komunikasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luftwee. Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam konferensi pers di Mapulres Purworejo pada hari Rabu 9 Februari. Pemulangan warga yang ditangkap juga berdasarkan konsultasi Ganjar dengan Komnas HAM. Ada 23 orang yang ditangkap polisi saat pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Benar di wilayah Desa Wadas Kabupaten Purworejo, Cawa Tengah pada hari selasa kemarin. Kabupaten Humas Poludajateng, Kombes Iqbal Akudusi mengungkapkan puluhan orang diamankan oleh anggota posek benar Kabupaten Purworejo tantaran diduga hendak bertindak anarkis. Diketahui, insiden di Wadas dipicu saat warga tak setuju dengan pembangunan waduk atau Bendungan Benar. Selasa kemarin, petugas dari Badan Pertanahan Nasional mendatangi Desa Wadas dikawal dengan pihak kepolisian. Kehadiran mereka dalam rangka pengukuran lahan pembangunan proyek Bendungan Benar. Hal ini dilakukan setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kabupaten Jateng pada Senin 7 Februari. Akan tetapi, Kabupaten Advokasi YLBHI, Zainal, mengatakan dari fakta di lapangan yang terjadi, pihaknya mengatakan sikap mengancam keras polisi masuk kampung dan mengintimidasi warga Desa Wadas. Sehingga terjadi penanggapan sejumlah warga tersebut. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat. Masyarakat yang kemarin diamankan, insya Allah harinya akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Tom Nasham. Dan Tom Nasham pun sepakat dengan itu. Karena selama ini diantara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!